Tidak pernah muncul saat kasus pembunuhan Vina dan Eki mencuat, ayah almarhum Eki Ibturudiana diduga diperiksa Propam. Pemeriksaan terkait apakah benar ada dugaan pelanggaran etik dari petugas polisi yang menangani kasus tersebut pada 2016 silam. Sebelumnya, petugas Mabes Polri mendatangi Mapolres, Cirebon, Kota pada Jumat kemarin kuda meminta keterangan para anggota yang terkait penanganan kasus pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon 2016 silam. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup hingga awak media tidak diperkenankan untuk meliput. Pemeriksaan untuk informasi selengkapnya sudah ada rekan kami Toy Skandar di Cirebon, Jawa Barat. Selamat malam Toy Skandar, apakah benar saat petugas Mabes Polri mendatangi Mapolres, Cirebon, Kota kemarin ini Iturudiana juga turut diperiksa? Ya, selamat malam dan juga pemirsa dapat kami informasikan sejumlah divisi Polda, Jawa Barat dan dari Propam Mapolres, Cirebon, Jawa Barat mendatangi Polres, Cirebon, Kota pada malam Kamis kemarin. Dengan kedatangan divisi Propam dari Mapolres, Cirebon, Kota tersebut, iring-iringan kendaraan-kendaraan berplat D dan plat D Jakarta terparkir di Mapolres, Cirebon, Kota. Dan di mana dengan adanya pemeriksaan, dengan adanya terkait pembunuhan Vina dan Eki tersebut, dapat kami informasikan tim E-News dapat kedatangan tersebut, guna melakukan pemeriksaan terhadap kasus kematian Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sejauh ini belum diketahui secara pasti dalam terkait pemeriksaan tersebut. Namun dalam diduga dalam pemeriksaan ini juga dalam ayah Eki juga turut diperiksa oleh Propam Mapolres Polri tersendiri gitu. Dan kita juga belum memahami betul apakah ayah Eki tersebut diperiksa oleh Propam Mapolres Polri tersebut. Seperti itu, Arita. Baik, terima kasih banyak, Toliskandar, atas informasinya dan selamat kembali bertugas.